Tanaman cabai Tanaman cabai, ketika berbuah memang terkadang harus dipanen segera, karena sesuatu hal tertentu, misalnya keburu harga jual menurun. Namun, petani ingin mempercepat buah cabai, agar cepat matang, karena menunggu matangnya terlalu lama sekali. Maka petani bisa menggunakan zat pengatur tumbuh atau ZPT, yang mengandung hormon etilen, atau ZPT yang berbahan aktif etepon. Berikut ini, ada beberapa ZPT untuk merangsang dan mempercepat pematangan buah cabai juragan. 1. Cepa 480 Sal Merupakan jenis zat pengatur tumbuh tanaman yang berbentuk larutan dalam air dan tidak berwarna. Mengandung bahan aktif, etepon 480 gram per liter yang fungsi utamanya sebagai pemasakan buah menjadi lebih cepat. Cara kerja dari etepon bersifat sistemik, yaitu dengan masuk ke dalam jaringan tanaman. Kemudian mengaktifkan metabolisme tanaman dalam fungsi pemasakan buah dan perataan warna. Dosis penggunaan ZPT cepa untuk mempercepat pemasakan buah cabai juragan, yaitu dengan melarutkan 15 ml dengan air 14 liter. Pengaplikasian dengan cara disemprotkan pada bagian buah yang sudah tua, tetapi belum matang. Dengan aplikasi seperti ini, maka buah akan cepat masak. Dapat 2 hingga 3 hari setelah aplikasi, segera matang. ZPT cepa 480 Sal dibanderol kisaran harga Rp30.000 untuk kemasan isi 100 ml. Manfaat atau kegunaan dari ZPT ini yaitu 1. Mempercepat pemasakan dan penyeragaman warna buah, serta penyeragaman saat pemanenan. 2. Mencerahkan dan memberi warna buah cabai mengkilap. 3. Dapat mempersingkat fase pertumbuhan vegetatif tanaman dan memacu pembungaan agar seragam. 4. Meningkatkan daya simpan hasil panen. 2. Etrel 480 Sal. Mengandung bahan aktif Etefon 480 gram per liter, dengan bentuk formulasi larutan dalam air, dan berwarna coklat jernih. 4. Untuk kemasan 100 ml, kisaran harga Rp51.000. 5. Dosis aplikasi Etrel, sekitar 0,5 ml per liter, dengan cara disemprotkan dalam volume tinggi. Etrel digunakan untuk memperseragamkan pemanenan buah. 6. Selain itu, dapat mempersingkat fase pertumbuhan vegetatif dan memacu proses pembungaan agar seragam. 7. Manfaat lainnya, yaitu 1. Dapat mencerahkan dan memberi warna kilap pada buah tanaman cabai. 8. Mempercepat pemasakan dan penyeragaman warna buah. 9. Memperkuat tekstur buah yang matang, agar mudah dipanen dan mengurangi resiko kerusakan buah. 3. Protepon 480 sal, adalah zat pengatur tumbuh berupa cairan berwarna kuning yang bekerja secara sistemik. Dengan masuk ke dalam jaringan tanaman dan terurai menjadi etilen yang berperan sebagai hormon yang mempengaruhi pertumbuhan tanaman dan proses pemasakan. Protepon, mengandung bahan aktif etepon 480 gram per liter, dan dibanderol kisaran harga Rp40.000 untuk kemasan 100 ml. Juragan dapat menggunakan ZPT ini sebagai pematang buah dengan dosis pemberian 1 ml per liter. 4. Icipon 480 sal, adalah zat tumbuh yang dapat mempercepat masak buah. ZPT ini berbentuk cair, sehingga mudah digunakan dan mudah diserap oleh tanaman. Penggunaan zat ini, pada tanaman yang sudah berbuah, dan sudah pernah panen sekitar 5-7 kali petik. Digunakan dengan dosis, 1 ml per liter, disemprotkan pada bagian buah yang sudah tua, namun belum masak. Kegunaan dari Icipon, yaitu, 1. Mempercepat tumbuhnya bunga dan buah. 2. Mencegah kerontokan pada bakal bunga dan buah. 3. Mempercepat masak buah. Mengenai harga, Icipon 480 sal, dibanderol kisaran harga Rp27.000 per kemasan 100 ml-nya. 5. Braphon 488 sal, dengan kandungan bahan aktif, etephon 488 gram per liter, dapat mempercepat pematangan buah tanaman. Mempunyai bentuk pekatan yang dapat diemosikan, dan berwarna putih jernih. Penggunaan ZPT ini, dengan cara menyemprotkan pada bagian buah secara merata, setiap menjelang panen. Takaran pengaplikasian, yaitu 1-2 ml per liter. Braphon 488 sal, kemasan 100 ml, dibanderol kisaran harga Rp25.500 per botolnya. Itu tadi, 5 jenis ZPT yang dapat Juragan gunakan untuk mempercepat pematangan buah cabai. Namun, tahukah Juragan, apabila penggunaan ZPT tersebut, secara berlebihan dan terus-menerus, dapat menyebabkan tanaman cabai Juragan mati. Resiko lainnya, dari penggunaan ZPT bahan aktif etephon, dapat menghambat pemanjangan batang kecambah, dan merangsang pengguguran daun, bunga dan buah. Hal tersebut, sesuai dengan peran dari hormon etilen, karena etephon merupakan jenis hormon etilen. Dan sebagai bahan pertimbangan lagi, apabila tanaman cabai Juragan, dietrel atau memberikan hormon etilen, dapat menyebabkan hanya sekali panen saja, dan menyebabkan pohon layu. Oleh karena itu, apabila Juragan ingin mengaplikasikan ZPT tersebut, disarankan apabila harga cabai melonjak tinggi, dan tanaman cabai sudah panen, minimal 7 kali pemetikan. Setelah mengetahui jenis ZPT pematang buah, dan kemungkinan resiko dari pemberian pada tanaman cabai Juragan, maka Juragan harus mempertimbangkan matang-matang, dan tergantung dari pilihan Juragan masing-masing. Informasi kali ini, itu saja. Semoga informasi ini, bermanfaat dan membantu Juragan. Terima kasih dan sampai jumpa lagi, di pembahasan berikutnya.